Ya, selamat datang di channel saya, Dias APT Kali ini kita tidak akan membahas tentang perhitungan Atau tentang materi tentang ilmu obat-obatan Tapi kali ini kita akan membahas tentang Berapa gaji Youtuber pemula 2020 Oke, seperti apa gajinya? Mari check it out Ya, sebenarnya saya mau cerita dulu ya Jadi awal mula saya bikin Youtube ini itu Saya buka pada tahun 2013 Jadi sudah cukup lama sebenarnya Ketika saya buka buat Youtubenya Itu terinspirasi dari Waktu itu Raditya Dika Jadi waktu itu lagi bumbung-bumbungnya Youtube itu adalah Raditya Dika Jadi saya terinspirasi buat Tapi pada waktu itu hanya untuk buat biasa saja Jadi ketika itu upload masih sembarangan Masih tidak tahu itu cara untuk buat konten Cara ngedit video Jadi video apa saja dimasukkan Jadi berharap nih Bisa dapat duit dari situ Tapi ternyata Meskipun peraturan di waktu 2013 lalu ya Jadi sebelum peraturan yang baru ini Peraturan yang lama Itu meskipun tidak pakai harus dengan 1000 subscriber Atau dengan 4000 jam menonton Tapi meskipun kita sudah upload videonya Itu sudah terhitung Penghasilannya berapa Jadi iklannya sudah masuk Hanya saja konten yang kita buat itu kan harus memang Dia harus punya tema tersendiri Kontennya ini tentang apa Kalau seperti itu kan berarti jumlah subscriber kita Akan terus meningkat dengan konten-konten yang konsisten Tapi kalau misalkan hanya upload sembarangan Maka hasilnya hanya begitu-begitu saja Meskipun zaman dulu itu Iklannya sudah masuk Nah kemudian Dari mulai 2013-2014 Sampai seterusnya Saya mulai aktif untuk membuat konten yang Tentang perhitungan farmasi ini Itu saya mulai pada tahun 2018 akhir Ini cukup lama ya Jadi dari 2013 sampai 2018 itu sangat lama Jadi rentan waktu itu sayangnya Untuk mengupload video hanya sembarangan saja sih Nah dari 2018 itu Saya mulai bikin video tentang Perhitungan farmasi Kebetulan saya adalah seorang apotekar Maka konten yang ingin saya buat adalah Tentang perhitungan-perhitungan farmasi Jadi target saya itu adalah Masih sama siwa farmasi Ataupun orang awam Yang ingin mengetahui tentang dunia-dunia obat-obatan Atau tentang bagaimana Cara untuk memakai sebuah sedihan obat Bagaimana cara atau tutorial Tentang penggunaan tetes mata Atau salap mata dan lain sebagainya Nah saya fokus disitu Jadi dari mulai 2018 itu Saya sudah mulai rutin untuk upload Tetapi masih sebulan dua kali Atau sebulan sekali Bahkan kemarin saya pernah mungkin Tiga bulan ada sedikit vakum Karena mungkin ada kesibukan Jadi kontennya sudah saya bikin jelas Nah karena belajar dari youtuber-youtuber yang lain Mungkin bahwa untuk membuat sebuah konten yang dinikmati Kemudian dengan pencapaian subscriber yang nanti akan terus meningkat Itu memang temanya harus jelas Jadi kalau misalnya kita tentang masak Ya harus tentang masak Kalau misalkan kita tentang politik Maka harus pembahasannya tentang politik Kalau kita campur aduk Maka dari youtubenya sendiri Untuk merekomendasi video kita ke orang-orang Itu juga akan sangat terhambat Nah mulai dari situ Saya mulai rutin untuk upload video Ya jadi pada 14 Desember kemarin Dengan peraturan baru dari mulai tahun 2018 ke atas Bahwa ketika kita mau diiklankan Atau video kita ada iklannya Maka itu kita harus mempunyai 1000 subscriber Dan juga 4000 jam menonton Selama 12 bulan terakhir atau 1 tahun Nah dari situ baru video-video kita dimonetize Jadi iklan akan masuk di video kita Ketika kita mencapai 1000 subscriber Dan juga 4000 jam Alhamdulillah kemarin Saya sudah mencapai lebih dari 1000 subscriber Dan telah dimonetize pada tanggal 14 Desember Jadi alhamdulillah iklan sudah masuk di video saya Nah oleh karena itu Saya akan bahas tentang berapa penghasilan yang saya dapat Dari mulai pertama kali video saya dimonetize Sampai akhir bulan Jadi dari mulai tanggal 14 sampai tanggal 31 Desember Sekarang sudah Januari Jadi saya akan mereview atau membahas tentang Berapa gaji YouTuber pemula Dari tanggal 14 sampai 31 Desember Oke seperti apa videonya Mari kita lihat Nah jadi disini di email Karena oleh YouTube sudah masuk Bahwa selamat Anda telah disetujui Untuk bergabung dengan program partner YouTube Nah dengan adanya email ini berarti Pada tanggal 13 bulan 12 2019 Saya telah dimonetize oleh YouTube Dan bisa menaruh iklan di setiap video saya Oke sekarang kita lihat berapa penghasilan saya Dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 31 Desember Nah cara melihatnya adalah Kita ke Google Chrome untuk masuk ke Google AdSense Nah disini kita akan masuk ke Google AdSense Disini saya sudah masuk ya Sudah masuk ke Google AdSense Menggunakan email kita Nah kemudian disebelah kiri atas itu Di samping beranda Itu bisa kalian klik Nah di klik kemudian Pilih di laporan Ya pilih di laporan Diklik saja laporannya Nanti muncul seperti itu Kemudian pilih lagi di produk Ya di produk Pilih produk Diklik Lalu kita lihat masih loading ya Jadi nanti kita mau buat Dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 31 Nah dari tanggal segitu Berapa penghasilan yang bisa saya dapat dari YouTube Oke ini ya masih agak lama ya loadingnya Karena jaringannya masih agak kurang bagus disini Nah oke disini sudah ada Nah disitu ada menu host YouTube Nah disitu kita klik host YouTube Karena host YouTube Karena yang punya YouTube sendiri Saya ya Jadi host YouTube nya berarti yang punya YouTube Jadi di klik saja host YouTube nya Nah disitu muncul Pendapatan Nah disini kita mau setting Tanggal di atas Berarti dari tanggal Bulan kemarin ya Dari tanggal 13 Desember Sampai 31 Ya 31 Desember Oke kemudian terapkan Nah disini bisa lihat Dari mulai saya dimonetize oleh YouTube Dari mulai hari Jumat Tanggal 13 Desember 13 Desember 2019 Sampai dengan Akhir bulan 31 Desember Nah Berapa penghasilan saya Dari mulai tanggal 13 Sampai tanggal 31 Maka bisa dilihat disini Nah pertama kita lihat satu persatu dulu Disini ada tampilan halaman Berarti ada Pada tanggal 13 itu ada 349 Video yang diputar Kemudian tayangannya adalah 88 Kliknya 13 Kemudian rupiah RPM nya Rupiah per menit nya Itu adalah 1300 Dan tampilan PPS tayangan 5000 Dan penghasilan total Pada tanggal 13 Saya pertama kali Di Monetize Adalah sebesar 482,91 Rupiah Itu 482 rupiah Ya guys Bukan 480 juta Ya Namanya youtuber baru ya Pendapatan pertama Di hari Pertama kali Monetize Ya segitulah Oke kemudian Perlahan-lahan Mulai tanggal 14 Besoknya Itu adalah Serat Seribu Perharinya Seribu Kemudian tanggal 15 nya 3000 Lalu Naik lagi 4000 Tanggal 17 nya 5000 6000 Dan seterusnya Nah dari situ Kita bisa lihat Kalau di total semua Dari pendapatan Perharinya Maka kita bisa lihat Di bawah Total Ya Maaf Ya dari total Ini Maka pendapatan Saya Segini guys 58.423 Rupiah Jadi kemarin Dari youtube Sudah masuk ke Google Adsense Saya Itu pembayaran Dari bulan Desember Tanggal 13 Sampai dengan Tanggal 31 Itu adalah Sebesar 58 Rupiah Ya waktu itu Saya masih Sekitar 2000 2000 Lebih subscriber Dan juga video saya Belum terlalu Booming sih Masih Setiap kali Di upload Itu belum ribuan Jadi masih ratusan Jadi Sangat wajar Kalau perharinya Hanya segini Jadi kalau rata-rata Rupiah per hari Itu Lihat di bawah sini 3.074 Jadi itu rata-rata Perharinya Ada yang dapat 1.000 Ada yang 2.000 3.000 Tergantung Dari Viewer Dari Per videonya Jadi kalau misalkan Viewernya bisa Capai 100.000 Itu bisa Agak lebih besar Karena Viewer saya Hanya Kira-kira Untuk videonya Di bawah 3.000 Atau 2.000 Di bawah 2.000 Jadi Masih Tidak terlalu besar Jadi mudah-mudahan Kalau misalkan Youtube-nya berkembang Kemudian Banyak viewers-nya Mencapai Mungkin 50.000 Kemudian 100.000 Maka itu bisa Mendongkrak Mungkin Penghasilnya Bukan hanya Segini Jadi mungkin Lihat Januari Kedepan ini Lihat Berapa penghasilannya Mudah-mudahan Sudah lebih dari ini Intinya adalah Terus bersabar Dan Terus Konsisten Untuk upload video Dan Terus belajar Untuk memberikan Video-video Yang terbaik Jadi Selalu Untuk Upload Setiap hari Atau rutin Upload Meskipun tidak Setiap hari Tapi dengan Kualitas video Dan Konten yang menarik Nah dari situ Dan juga Jangan patah semangat Untuk penghasilan Yang kecil Begini Jangan dulu Putus asa ya Terus Terus berusaha Karena Bukan tidak mungkin Suatu saat Mungkin Akan Lebih bagus Lagi Atau penghasilannya Mungkin lebih besar Lagi Oke Terima kasih Sekian Penghasilan Untuk youtuber Pemula Dari Mulai Tanggal pertama kali Dimonetize Sampai akhir bulan Seperti itulah Penghasilannya Oke Apabila ada yang suka Dengan video ini Tolong di like Share Kemudian Jangan lupa Di subscribe Sama-sama Kita bangun Video ini Kita bangun Channel ini Agar bisa Lebih baik Kedepannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa